Terima kasih telah menonton 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 Gimana Y nya Okay Dan dia melalui Cuma di sini Yang satu variable X sama dengan kabelnya Kita skip aja Pesamaan garisnya Oke cukup Itu A, B Itu A, B misalkan Titik 0, 0 Nah kemudian Nah kemudian di sini Nah kemudian di sini Hanya ada 2 Hanya ada 2 ini adik-adik Tapi kakak minta adik-adik Jangan sampai melupakan Rumus intinya Coba masih ingat gak Sebetulnya Persamaan linear ini Adalah materi waktu SMP ya SMP kelas 2 Atau kelas 3 gitu ya Nah adik-adik harus tahu Harus terus ingat Rumus utamanya Sebetulnya Untuk mencari Persamaan garis lurus itu Kita membutuhkan 2 titik koordinat Misalkan titik koordinatnya X1 dan Y1 X1 Y1 dan titik X2 Y2 Maka persamaan garisnya Itu Y dikurang Y1 Per Y2 dikurang Y1 Sama dengan X dikurang X1 Per X2 dikurang X1 Oke Masih ingat ini ya Ini rumus SMP Jangan dihupain adik-adik Walaupun adik-adik udah tahu kunci 3D nya Tetap ini rumus utamanya harus tahu Oke harus ingat Baiklah kakak kotakin juga Ini rumus utamanya Oke Yuk Biar lebih jelas lagi Kita langsung aja ke contoh soal ya Oke Tentukan persamaan garis Tentukan Persamaan Garis Oke Kakak Kakak satuin aja gambarnya ya Oke ini garis yang pertama Kemudian Ini garis yang kedua Oke Untuk garis yang kedua Katanya dia melalui titik Empat Disininya Tiga Sedangkan 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 untuk Garis pertama Katanya dia melalui titik Melalui sebuah titik koordinat 1, Min 2 Misalkan Oke ini angka satu ya Nah Ada dua garis nih Kita disuruh mencari Persamaannya Coba adik-adik Berarti yang pertama Kakak tanya dia Kasus yang mana Yang ke satu atau yang kedua Kasus yang kedua ya Kenapa? Karena dia melalui titik 0,0 Berarti gimana adik-adik? Yang sumbu Y Kalikan ke X Yang sumbu X Kalikan ke Y Jadinya min 2X 1Y Sama dengannya 0 Nah tinggal kita Dikalimin nih Siapa yang mau dikalimin? X-nya atau Y-nya? Kalau adik-adik dikalimin itu Y-nya Berarti nanti persamanya Jadi kayak gini Oke Atau misalkan Min 2X Y sama dengan 0 Kita mau yang dikaliminnya Yang X-nya Boleh itu lebih bagus Jadinya si X-nya jadi plus Y-nya tetap plus Oke Mau yang atas atau yang bawah Itu sama aja Ini adalah persamaan garisnya Udah deh gitu doang ya Gampang banget adik-adik ya Yang kedua sekarang Garis yang merah yang kedua Dia berarti kasus yang ke satu atau yang kedua? Kasus yang ke satu Kenapa? Karena dia memotong sumbu X dan sumbu Y Di titik yang bukan 0,0 Berarti tadi gimana caranya? Tinggal 3X 4Y Oke Sama dengannya Tinggal dikalikan 3 sama 4 12 Oke Gitu aja adik-adik ya Ini gampang banget Materi yang persamaan linear ini gampang banget Gimana? Bisa kan ya? Oke Berarti kalau gitu Kakak mau lanjut ke materi yang berikutnya yang ketiga Yaitu Pertidak samaan linear Satu variable Dan kita mengerjakannya secara aljabar Oke Okay Okay Lugerah Ketua